Kisah Inspirasi Sukses Kisah Inspirasi Sukses Kisah Tercinta sudah disiapkan Anak-anaknya Keluarganya Yang menangis Yang menantikan keajaiban Pun sudah pas Dengan keadaan ini Tapi Manusia punya rencana Tuhan punya kandang Saya Fredisu Tuhan Rumah Kisah Inspirasi Sukses Bersama bintang tamu yang sudah di studio Telah hadir cerita Terima kasih yang tentunya Bersedia sharing dengan kisah nyatanya Ayaku pahlawan Cerita terima kasih telah hadir cerita Selamat pagi semua sahabat listener Bandarin Kisahnya Bermula dari Papa itu memang Bandel ya Bandelnya maksudnya Walaupun Dia Kita sudah sering Ngomong ke Papa Jaga kesehatan Ternyata Di dalam tubuh Setiap manusia itu Punya sel kanker Sel kanker Iya Hanya kita Sendiri lah Yang bisa Memaintance-nya Jadi Untuk dibawa baik Atau dibawa buruk Nah Papa itu sebenarnya Orangnya Oke Olahraga iya Ya Renang Basket Tapi Bandelnya itu Dia itu sering berkumpul Teman-teman lingkungan Yang teman-temannya itu Aktif banget rokok Oh rokok Dan dia Rokok pasif Nah Ternyata Rokok pasif itu serem banget Malah lebih bahaya Dibanding Ya Ya Bukan berarti aktif Tidak berbahaya ya Cuman Ya dari situ Lingkungan Ya itu Salah satu penyebabnya Juga Rasa Dendam Rasa yang tidak mau Memaafkan Nah Disitulah tumbuh sel kankernya Makin berkembang Kita dengarkan Yang satu Dan kita kembali Setelah informasi Seorang papa Yang sangat disayangi Oleh Anak-anaknya Dan istrinya Tentunya Telah berbaring Selama satu bulan Di ICU Dan bahkan Perlengkapan Kepergian selama-lamanya Pun sudah dipersiapkan Sang dokter Sudah menyarankan Untuk mencabut Selang oksigen Dan sebagai penyambung nyawa Toko agama pun diundang Untuk mencabut selangnya Tentunya Anak-anaknya Tidak bisa berbuat banyak Yang adanya pasrah Dengan keadaan Walaupun dengan berat hati Dengan kesedihan yang luar biasa Lanjut lagi dengan kisah tadi Nah Toko agama datang Diundang Untuk mencabut selang Lanjutkan Emang sudah beberapa kali Toko agama pendeta Diundang Beberapa pendeta Dan Kemarin-marin Pendeta-pendeta sebelumnya Itu Kami tidak Ingin mencabutnya Karena masih terus Ngotot Untuk Pastilah papa bisa bangun Bahwa mucijat itu ada ya Mucijat itu ada Cuman Sampai titik penghabisan Yang sudah habis-habisan Itu lah Saat itulah Mama juga pasrah Dan Dokter pun sudah kasih tahu Ini loh Keadaan papamu ini loh Kamu kok masih ngotot Itu loh Kamu tidak kasihan papa Akhirnya Ya kita persiapkan semua Dan kita Pendeta terakhir Yang kami undang Untuk cabut selang itu Lalu Kita doa Kita nyanyi Saat itu Sedih Susah sekali ya Mereka Melihat Satu orang Ayah yang begitu Kami cintai Berbaring Gitu Dan Dicabut Oh Justru Pendeta Mendekati kuping papa Berbisik Berdoa Dan Dengan peran-peran Pendeta Berdoa Dan Mencabut Itu selang Jalang disabut Kita Gak berani lihat Kok Freddy Apa yang terjadi Udah mata Sudah Tidak 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 kelihatan Karena Air mata Semua menangis Semua Semua menangis Tau Tuhan itu luar biasa Mujijat itu luar biasa Mujijat itu nyata Yang saya dapatkan Bukan Tid Gitu Malah dicabut Tapi Itu mata papa Keluar air mata Ketika selang dicabut Yang harusnya Nyawanya sudah melayang Tapi Malah Mengeluarkan air mata Papa Dan Kok malah Berdetak Jantungnya malah ini ya Jadi Kita cepat-cepat Manggir dokter Kumpul semua Dan Mempersiapkan Tau tiba-tiba Oh my god Gitu Ada respon positif Pak Freddy Jadi Ternyata What What happened Kita juga Semua Kaget Gitu Terima kasih Tuhan Ini Satu peluang Yang luar biasa Kesempatan kedua Yang Tuhan berikan Buat kita Kesempatan kedua Yang Tuhan berikan Buat papa Lantas kita juga Berdoa kembali Dan Seluruh Staff rumah sakit Itu Mungkin mereka Selangnya Dipakai Selang biasa Gitu ya Kof Freddy Infus Segala macam Itu Dan Akhirnya Kita Kita menunggu Bagaimana dok Kita tunggu ya Ini kok ada respon positif Waduh Puji Tuhan Thanks God Tapi masih gak sadar Bapak Belum Hanya menggunakan air mata saja Iya Kan selama ini Udah seperti mayat hidup Iya Gak bisa bergerak ke papa Tiba-tiba tangannya bisa Jadinya bergerak Dan mengeluarkan air mata Itu kan Satu respon yang positif Dan Kita sekeluarga Benar-benar Kaget Jadi kita nunggu Nunggu Dan Kabar baik Luar biasa Dokter bilang Biarin Biarkan saja Biar Biar papa istirahat Kita Persiapkan obat-obat selanjutnya Dan kita disuruh Keluar dulu dari ICU-nya Supaya Mereka persiapkan Kembali Alat-alat medis berikutnya Gitu Dan Itu suatu kabar yang baik Memang Satu kisah yang dasyat Yang luar biasa Bahwa Muzizat itu Nyata Kita akan pamit bersama Cerita Dan juga Tunya Di program Kesini Selalu menghadirkan Narasumber Ataupun Bintang tamu Yang menceritakan Kisah aslinya Dan Memberikan Persiap moral Inspirasi Motivasi Penuh arti Saya Tua rumah Kis Fredisu Dan kita pamit lagi Saya Fredisu Saya Rita Yanti Terima kasih Dan sampai jumpa dengan Kis Kedatang Bye